selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara cepat atau trik cepat untuk belajar matematika yang sering muncul pada saat tes kerja silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama soal yang pertama adalah y sama dengan 30% dikali 1500 maka nilai y adalah kita akan mencari nilai y y disini sama dengan titik-titik itu sama saja ya maka kita akan hitung 30% sama artinya dengan 30 per 100 jadi persen artinya per 100 maka kita kalikan dengan 1500 untuk 0 yang ada di bawah 2 ini bisa kita hilangkan dan 20 yang ada di atas kita hilangkan sekarang menjadi 30 dikali 15 kalikan angka 3 dan 15 saja 3 dikali 15 sama dengan 45 karena disini masih ada satu lagi nol maka nolnya kita pindahkan ke belakang sehingga hasilnya menjadi 450 maka nilai y adalah 450 cara cepat yang bisa kita gunakan adalah perhatikan disini persen artinya per 100 per 100 itu berarti di bawah dibagi ya kita tinggal buang saja disini nolnya satu disini juga kita coret satu masih ada satu lagi ini dicoret dan yang belakang nolnya juga dicoret sama hasilnya menjadi 30 dikali 15 kalikan 3 dikali 15 sama dengan 45 nol yang ada disini sisa kita pindahkan ke belakang hasilnya menjadi 450 kita masuk ke contoh berikutnya yang kedua 24 buah ditambah 34 buah ditambah 3 kodi sama dengan titik-titik lusin untuk mengubah ke dalam lusin kita cari dulu 3 kodi ini berapa buah ya 1 kodi itu 20 buah maka 3 kodi 3 dikali 20 hasilnya sama dengan 60 maka 3 kodi ini adalah 60 buah sekarang kita jumlahkan 24 ditambah 60 sama dengan 84 maka jumlah keseluruhan adalah 84 buah disini kita harus ubah ke dalam bentuk lusin berapa lusin yang 84 buah ini satu lusin jumlahnya yaitu 12 buah maka 84 ini kita bagi dengan 12 84 dibagi 12 hasilnya sama dengan 7 maka 24 buah ditambah 3 kodi sama dengan 7 lusin contoh yang berikutnya 2 lusin ditambah 7 kodi sama dengan titik-titik buah kita hitung 2 lusin terlebih dahulu 2 lusin berapa buah 1 lusin tadi adalah 12 buah maka 2 lusin 2 dikali 12 sama dengan 24 nah berarti 2 lusin ini 24 buah selanjutnya ditambah 7 kodi 1 kodi sama dengan 20 buah berarti 7 kodi 7 dikali 20 hasilnya sama dengan 140 berarti ditambah 7 kodi yaitu 140 buah sekarang kita jumlahkan 24 ditambah 140 hasilnya sama dengan 164 maka hasil akhirnya adalah 164 buah yang keempat 2400 dikurang 350 ditambah 3200 dibagi 80 ini adalah perhitungan bilangan campuran disini ada pengurangan penjumlahan dan pembagian yang lebih kuat disini adalah pembagian maka yang kita hitung pembagian terlebih dahulu 3200 dibagi 80 ini nolnya kita hilangkan saja untuk pembagian sekarang menjadi 320 dibagi 8 supaya lebih mudah kita bagi ini saja 32 dibagi 8 hasilnya sama dengan 4 karena disini masih ada 0 maka di belakangnya kita tambahkan sehingga hasilnya menjadi 40 untuk lebih memudahkan kita hitung dari sini terlebih dahulu ya negatif 350 ditambah 40 hasilnya sama dengan 310 nah selanjutnya baru kita hitung 2400 dikurang 310 hasilnya sama dengan 2090 kita masuk ke contoh yang berikutnya yaitu contoh yang kelima 250 dikali 30 dibagi 6 ini adalah perkalian dan pembagian supaya lebih mudah kita hitung pembagiannya terlebih dahulu 30 dibagi 6 hasilnya sama dengan 5 nah sekarang menjadi 250 dikali 250 dikali 5 kalikan angkanya saja yaitu 25 dikali 5 hasilnya sama dengan 125 karena disini masih ada 0 kita tambahkan sehingga hasil akhirnya menjadi 1250 berikutnya yang ke-6 4 1 per 7 ditambah 3 1 per 4 ini merupakan penjumlahan pecahan campuran untuk penjumlahan ini mudah kita jumlahkan bagian bilangan bulatnya terlebih dahulu yang ini 4 ditambah 3 hasilnya sama dengan 7 selanjutnya turunkan 1 per 7 ditambah 1 per 4 ini sisanya ya kita gunakan cara cepat untuk menghitungnya kita kali silang 1 dikali 4 jadi ke bawah ya 1 dikali 4 sama dengan 4 kemudian kali silang 1 dikali 7 sama dengan 7 sekarang kita jumlahkan 4 ditambah 7 sama dengan 11 dan untuk penyebutnya atau bawahnya ini dikalikan 7 dikali 4 sama dengan 28 nah sekarang disini 1 per 7 ditambah 1 per 4 hasilnya adalah 11 per 28 pindahkan ke atas sehingga hasil akhirnya secara keseluruhan adalah 7 11 per 28 soal yang ke-7 2 1 per 6 dikurang 1 2 per 9 nah ini adalah pengurangan pecahan campuran untuk pengurangan pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam bilangan bulat ya cara mengubahnya kita kalikan dari bawah 6 dikali 2 sama dengan 12 kemudian 12 ditambah 1 sama dengan 13 karena di bawah 6 berarti disini juga per 6 selanjutnya disini kurang ini juga kita bulatkan 9 dikali 1 sama dengan 9 kemudian 9 ditambah 2 sama dengan 11 karena bawah 9 disini juga per 9 nah disini sekarang menjadi 13 per 6 dikurang 11 per 9 kita hitung menggunakan cara cepat kita kali silang sama seperti yang kedua ini tadi ya 13 dikali 9 sama dengan 117 kemudian yang ini 11 dikali 6 sama dengan 66 sekarang kita hitung kita kurangkan 117 dikurang 66 hasilnya sama dengan 51 kemudian untuk penyebut bawahnya kalikan 6 dikali 9 sama dengan 54 maka hasil akhirnya adalah 51 per 54 yang berikutnya 2 1 per 4 dibagi 1 1 per 2 atau 1 setengah untuk pembagian juga sama kita bulatkan terlebih dahulu 4 dikali 2 sama dengan 8 kemudian 8 ditambah 1 sama dengan 9 bawahnya per 4 selanjutnya dibagi ini juga kita bulatkan 2 dikali 1 sama dengan 2 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 2 sekarang kita hitung caranya masih sama kita kali silang saja 9 dikali 2 sama dengan 18 kalau untuk pembagian langsung saja ya 3 dikali 4 sama dengan 12 nah ini 12 nya langsung jadikan penyebut berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan ya jadi kalau perkalian dikali silang tetapi satunya jadi penyebut satunya jadi pembilang ya sekarang menjadi 18 per 12 ini masih bisa kita sederhanakan kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya kita bagi 18 dibagi 12 18 dibagi 12 itu bisa berapa? bisa 1 ya kalau 2 tidak bisa karena kalau 2 dikali 12 nanti hasilnya sudah 24 sementara disini hasilnya harus 18 jadi tidak boleh lebih dari 18 tadi 1 kali 12 sama dengan 12 ya berarti masih ada sisa berapa? tinggal kurangkan saja 18 dikurang 12 sisanya masih ada 6 kemudian untuk bawah disini 12 berarti disini juga per 12 nah disini hasilnya 1 6 per 12 kita perhatikan 6 per 12 ini juga masih bisa kita sederhanakan cara menyederhanakannya adalah kita bagi kedua bilangan ini dengan angka yang sama angka yang bisa membagi habis keduanya angka yang sama ada angka 2 ada angka 3 dan ada juga angka 6 jadi kita ambil yang paling besar saja yaitu dibagi 6 kita hitung satunya tidak perlu dihitung satunya dipindahkan saja yang dihitung ini 6 dibagi 6 sama dengan 1 kemudian 12 dibagi 6 sama dengan 2 maka hasil akhirnya adalah 1 1 per 2 atau 1 setengah soal yang berikutnya 1 2 per 3 dikali 3 1 per 2 sama ini kita bulatkan terlebih dahulu 3 dikali 1 sama dengan 3 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 3 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 3 dikali bulatkan ini juga 2 dikali 3 sama dengan 6 6 ditambah 1 sama dengan 7 per 2 nah selanjutnya kita akan hitung nah selanjutnya kita akan hitung untuk perkalian langsung kalikan atas dengan atas bawah dengan bawah ya 5 dikali 7 sama dengan 35 kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6 disini hasil akhirnya 35 per 6 nah ini masih bisa diubah ke pecahan campuran karena atasnya pembilangnya ini lebih besar kita bagi 35 dibagi 6 bisa berapa perkalian 6 yang berdekati 35 yaitu 5 ya 5 dikali 6 30 kalau disini 6 6 dikali 6 36 sudah lebih ya maka hanya cukup 5 saja tadi 5 kali 6 sama dengan 30 berarti masih ada sisa berapa tinggal kurangkan 35 dikurang 30 masih ada sisa 5 kemudian untuk bawahnya disini 6 berarti disini juga per 6 maka menjadi 5 5 per 6 contoh yang terakhir yang ke 10 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 nah untuk menghitung soal yang seperti ini kita mulai dari angka yang paling besar terlebih dahulu kita mulai kita kalikan 6 dikali 5 sama dengan 30 kemudian 30 dikali 4 berarti 4 kali 3 saja sama dengan 12 karena ada 0 berarti 120 nah yang terakhir 3 dikali 120 kalikan ini juga 3 dikali 12 sama dengan 36 kemudian di belakang ada 0 sehingga hasilnya menjadi 360 demikianlah pembahasan kita kali ini tentang matematika dasar mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati